Ratusan kepolisian menggelar sholat gaib untuk korban gempa Lombok. Bantuan ini sebagai upaya memberikan semangat kepada ratusan keluarga korban yang ditinggalkan. Ratusan personil kepolisian Polda Jambi Kamis Pagi melakukan aksi peduli korban bencana gempa di Nusa Tenggara Barat. Kegiatan berlangsung di Masjid Al-Ikhlas Mabolda Jambi. Paranggota kepolisian tersebut melakukan sholat gaib, yasinan, dan doa bersama. Kegiatan ini dipimpin oleh Kapolda Jambi Irjenpol Muhlis dan sejumlah pejabat utama Polda Jambi, turut hadir mantan Kapolda Jambi Purnawirawan Irjenpol Bambang Sudarsodo. Kapolda Jambi Irjenpol Muhlis mengatakan kegiatan ini adalah dalam rangka ikut prihatin dan kepedulian terhadap korban bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selain sholat bersama, pihak juga melakukan penggalangan dana. Jajaran Polda termasuk Polris yang melakukan penggalangan dana hasilnya sudah terkumpul 120 juta rupiah. Kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang jadi korban kempa di Nusa Tenggara Barat, kita melaksanakan sholat gaib dan doa bersama. Sekaligus kita menghimpun dari saudara-saudara kita yang ada di Jambi, di Syaap Polda Jambi, untuk menyumbangkan sedikit rezekinya untuk membantu saudara kita di sana. Yang semula kita akan mengumpulkan pakaian dan makanan, tapi karena transportasi terlalu jauh, rasanya tidak efektif, ya kita gunakan saja semampunya saudara-saudara kita yang ada di Polda Jambi ini, menyumbang dalam bentuk uang tunai, nanti kita akan salurkan ke Nusa Tenggara Barat. menggalang sampai hari ini sudah, tadi pagi sudah 120, mungkin tambah lagi nih dari masjid ini, mudah-mudahan bisa bertambah lagi. 120 juta dalam dua hari, tiga hari ini. Di internal? Ya, internal termasuk pores-pores juga. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.